Oke Selamat malam teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Nedvin dari Surabaya Saya ingin mencoba untuk diskusi Mengenai tantangan-tantangan hari ini Yang berkaitan dengan Literasi Yang berkaitan dengan Kesadaran untuk melek literasi Dalam Ruang intrinsik Jadi bukan ekstrinsik tapi intrinsik ya Teman-teman Ada satu perbedaan mendasar Zaman dahulu dan zaman sekarang Dalam konsep literasi Menurut saya ini Yang pertama adalah bahwa Ada masa Era lama Atau Let's say Tahun 90an Hingga 2000an Itu Memang yang terjadi adalah Bahwa Kita ini kekurangan informasi Karena apa Satu arah One way Media-media Mendominasi Apa namanya Penyebaran informasi Media cetak Media Elektronik Media masal Sehingga Apa yang dikonsumsi oleh Orang-orang waktu itu adalah Berasal dari Sumber-sumber yang terbatas Nah tetapi kemudian Setelah Awal 2000an Kesini Semakin terasa bahwa Tantangan kita berikutnya adalah Banyaknya informasi Kalau dulu kurangnya informasi Sekarang banyaknya informasi Dan cenderung Sangat banyak Jadi Berlebih Jadi lebih-lebih lah Begitu ya Informasinya Jadi ini dua kontra Diksi dalam Kenyataan hidup hari ini Yang cukup Menantang untuk kita kajian Cukup challenging untuk kita Dalami kembali Jadi apakah memang itu Yang sebenarnya Ataukah memang ini adalah Situasi yang disengaja Didesain oleh Para penguasa media Memang sejarah internet Sejarah adanya internet Orang-orang kemudian Merasa bahwa Informasi ini Sungguh sangat besar Sehingga terjadi Pergeseran Paradigma Dalam melihat Sebuah konteks literatif Dulu orang membaca Dulu orang menulis Diary Sementara adanya Sosmet Maka orang menulis Status Dia menulis apapun Yang ada di kepalanya Melalui Media ketik Yang pertama komputer Untuk dipublish Atau diposting Di sosial medianya Nah Setelah itu Literasi kemudian Berubah fungsi Menjadi Ada yang podcast Ada yang Berbasis video Berbasis Audiobook Macem-macem Dan akhirnya Orang-orang kita Cenderung Ingin cepat Simplify Everything Sehingga apa Sehingga yang terjadi Adalah Bahwa Semua orang ingin Intisarinya saja Apa sih buku ini Maksudnya Intinya apa sih Tujuannya apa sih Terus apa sih Yang bisa Aku dapetin Yang bisa menguntungkan Dan seterusnya Pemikiran-pemikiran Yang sifatnya Egocentris Seperti itu Maka akan Membawa Satu Budaya Baru Atau sikap baru Dalam Dalam menangkap Sebuah informasi Dia tidak akan melihat Dari sisi literat You know Book literatnya Tapi Dia lebih kepada Mana sih Bagian-bagian Dalam satu informasi ini Yang kira-kira Impact ke aku Yang kira-kira Akan menguntungkan Atau yang kira-kira Beresiko merugikan Yang You know Hal-hal semacam itu Ini refleksi malam ini Saya ingin Mengarahnya ke situ Sebetulnya Mungkin Yang disampaikan oleh Seorang pakar Yang kita tahu sendiri Dia salah satu aktivis 98 Bodiman Sujat Miko Itu pernah bilang Bahwa Tantangan masa lalu Memang sudah Diarelevan dengan Tantangan masa sekarang Karena Perkara literasi itu Sungguh sudah berubah Paradigmanya Itu yang Dia sampaikan Mengapa? Karena begini Ini sejarah dengan apa Yang sempat mungkin Beberapa dari kita Pernah pikirkan Bahwasannya Apa namanya Bahwasannya Informasi Yang sungguh Berjubel itu Yang sungguh Banyak itu Sampai Lebih-lebih itu Sangat sulit Untuk kita filter Sangat sulit Untuk kita Pilih-pilih Mana yang relevan Mana yang enggak Akhirnya kita terombang Ambing Kita terjebak Dalam kepentingan Kepentingan pihak Yang memang Sengaja Membagikan Informasi tersebut Untuk kepentingan mereka Nah ini kemudian Ada semacam Paradoks Di sini ya Orang butuh informasi Tapi di sisi lain Informasi itu Ternyata Mendrive mereka Mengarahkan Mereka Ketujuan-tujuan Pihak-pihak tertentu Bahkan ada yang bilang Ada yang Pesanan Berita pesanan Misalnya Atau apalah ya Itu I don't know Saya sendiri juga Tidak bisa membuktikan Hal-hal semacam itu Isu-isu Sumbang Nada-nada Sumbang netizen Yang mungkin Arahnya ke Hal-hal semacam itu Nah tentunya Ini kemudian Menjadi semacam Refleksi Penting Bahwa Literasi itu Harus Mampu Mengarahkan Penulisnya Atau pemikirnya Dalam hal ini Adalah kitab Atau pembacanya Untuk Menjelaskan Atau Mendeskripsikan Journey Dalam hidupnya Dengan membaca Kita sebetulnya Melakukan perjalanan Pemikirannya Ada pergulakan Makna-mana Ada pergumulan Ide-ide Dan seterusnya Dimana dengan Kita melek Literasi Atau Book literate Istilahnya ya Kita tidak hanya Membangun Diri Atau mengembangkan Diri sendiri Tapi kita lebih Mengenal Kesejatian Yang ada Sebetulnya Environment kita Ini ada Apa History kita Ini seperti Apa Yang sebenar-benarnya How is the truth Actually Exist Bagaimana Sebuah kebenaran Itu Betul-betul Apa adanya Dan nampak Nyata Itu adalah hal-hal Yang mungkin Menjadi semacam Kegelisahan Para Pembaca Kegelisahan Para penulis Kegelisahan Para orang-orang Melihat generasi-generasi Yang semakin Kesini Semakin Memiliki sikap Yang suhu Sangat berbeda Nah Saya tidak ingin Membuat semacam Dikotomi Membedakan Generasi X, Y, dan Z Baby boomers Dan Mungkin Hingga Millennials Dan Generasi berikutnya Ini ya Tetapi Ya saya sendiri Masih Tergolong Millennial Ya mungkin Senior Millennial Gitu ya Nah usianya Masih 30an Nah Gitu Nah cuman Kalau kita Belum jujur Sebetulnya Memang ada Semacam Perubahan Eksistensi Dari 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 Orang-orang kita Dari Para pemuda-pemuda Kita Kita berharap Mereka menjadi Pemuda yang gagah Yang kuat Yang cerdas Dan bisa diharapkan Di masa depan Kita tentu semua Berbeda-beda Tetapi apakah Kita kemudian Sudah mempersiapkannya Dengan baik Apakah kita sudah Artinya Dari sisi Regulator Dari sisi Polsemaker Dari sisi Pemanggu kepentingan Lainnya Itu sudah Mempersiapkan Generasi berikutnya Untuk mampu Bersaing Untuk mampu Bertahan Memiliki tingkat Survival Yang tinggi Life expectancy Di Indonesia ini Sebenarnya cukup baik Jadi Kebanyakan orang Merasa nyaman Tinggal di Di Indonesia Dari diskusi Sisi yang saya Apa namanya Lakukan dengan Beberapa Kolega Teman Saudara itu Ya They like To be here They feel Comfortable And everything Seems like Affordable Terjangkau Dan nyaman Lingkungan juga Diverse Beragam Tapi asik Tolerang Tapi Memang Kalau kita Bicara Mengenai Literasi Tadi Sekarang ini Gempuran internet Itu sungguh Luar biasa Informasi Dari sana Sini Apalagi Dengan adanya Tools Digital Yang Semakin Mengerus Mengerus Eksistensi Manusia Kita tahu Ada Chat Kita tahu Ada Generative AI Kita tahu Ada Song AI Ya Artificial intelligence Itu yang Semakin Kesini Semakin Nyata Apalagi Kalau kita Lihat filmnya The Creator Itu yang Kemarin Sempat Rame Viral Karena Itu Semacam Gambaran Proyeksi Kedepan Seperti Apa AI Itu Kalau Betul Ada Dan Nyata Robot Nah Inti Dari film Itu Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Robot Itu kan Dikontrol Manusia Jadi Semua Kembali Manusianya Inti Dari Film The Creator Menurut saya Itu Karena Di akhir Pun Memang Filain Yang Jahat Sebetulnya Manusianya Bukan AI Doesn't Have Emotion Mereka Tidak Punya Sifat Sifat Emosional Sifat Sifat Interektual Mereka Hanya Diberi Data Untuk Kemudian Diproses Seperti Itu Sifat Sebenarnya Nah Dengan Adanya Generative AI Berapa Pakar Memang Sudah Bilang Bahwa Memang Ini Masa Dimana Ternyata Asumsi Kita Salah Mereka Enggak Masuk Ke Dunia Seni Ternyata Masuk Semua Mereka Bikin Seni Bikin Everything Karena Semua Data-data Sekarang Ada Disediakan Dan Bikin Bisa Diproses Artinya Apa Kita Butuh Kembali Ke Sejatinya Kita Sebagai Homo Sosius Homo Ekonomikus Dan Bukan Homo Hominilugus Ya Begitu Ya Teman-teman Yang Tau Sosiologi Nanti Engerti Banget Ya Setilah Setilah Itu Jadi Apa Sebetulnya Problemnya Problemnya Jadi Kita Perlu Desain Lagi Cara Berpikir Kita Terserah Society 5.0 Terserah Ada Web3 Terserah Ada Apa Itu Industry 5 4.0 5.0 Mau ada 5G Itu semua kan Teknologi Pinter-pinternya Para Marketing Teknologi Saja Membuat citra Yang sedemikian Masif Sehingga Secara Kolektif Kita Seperti Berada Di dalam Ruang Dan Waktu Yang terhubung Terkoneksi Oleh teknologi Dimanapun Kita Berada Nah Itu Hebatnya Para Marketing Dari Teknologi Itu Sehingga Yang Diuntungkan Sebetulnya Mereka Itu Kita Sebagai Konsumen Tentunya Tidak perlu Berlebihan Cukup Sewajarnya Saja Jadi Kontroversi Kontroversi Yang ada Saya kira Terus Kita Saring Terus Kita Filter Itu Lama Apa Saya Bilang Bahwa Book Literat Itu Penting Knowledge Literat Itu Juga Penting Kita Tau Secara Pengetahuan Kita Tau Secara Ilmu Bahwa Peradaan Sebuah Informasi Itu Perlu Kita Olah Perlu Kita Kaji Perlu Kita Pikirkan Baik-baik Sehingga Apa Perjalanan Literasi Kita Sebagai Homo Sapien Itu Betul 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 Jujur Betul Betul Murni Sebagai Manusia Bukan Depends Ke Tools Digital Lupa Saya kan Bisa Bikin Dokumen Saya kan Bisa Melakukan Translation Dengan Tools AI Dan Seterusnya Ya Tapi Sisi Kemanusian Kita Kalau Akan Depends Seperti Itu Maka Dia Akan Mulai Tergerus Mulai Ber Apa Istilahnya Terdegradasi Sehingga Apa Sehingga Ya Kita Harus Punya Basic Kita Harus Punya Basic Kita Belajar Tentang Kimia Kita Langsung Lajar Cari Di Internet Segala Macem Tapi Kalau Tidak Tau Basic Dan How Can We Implement Nah Ini Kemudian Menjadi Semacam Paradox Ketika Segala Suatu Semakin Mudah Ada Semakin Di Provide Semakin Cepat Orang Akan Merasa Ada Tentangan Sedikit Yang Memberatkan Yang Menjadikan Dia Beban Maka Dia Akan Langsung Down Melalui video ini Saya pun Menyampaikan Bila Sungkawa Saya Secara 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 Dua Mahasiswi Muda Di Semarang Yang Beberapa hari terakhir ini Viral Yang Mbak Elsa Dan Mbak Nada Tidak Yang Sempat Viral Karena Commit Suicide They Committed Suicide Dan itu Sangat Tidak Kita Harapkan Nah Beberapa orang Kemudian Memberikan Komentar Bahwa Kita Harus Punya Resistensi Kita Harus Punya Survival Yang Tinggi Dan Seterusnya Karena Di era Seperti Sekarang Saya Kira Era Yang Banyak Alternatif Dan Banyak Pilihan Banyak Opsi Bagaimana Kita Hidup Bagaimana Kita Menyikapi Sekali Sesuatu Itu Perlu Banyak Pertimbangan Yang Matang Banyak Orang Yang Membiki Life Ekspektansi Tinggi Jadi Please And Please Teman-teman Di Semua Generasi Tetaplah Tegar Tetaplah Berjuang Tetaplah Semangat Karena Hidup Sangat Bermakna Sangat Berharga Terima Kasih Itu Saja Dari Saya Siapapun Yang Mungkin Melihat Video Ini Semoga Apa Namanya Tergugah Begitu Semoga Semakin Aware Bahwa Bagaimana Kita Mengolah Pikiran Kemal Kita Mengolah Informasi Akan Sangat Berkoerasi Dengan Berlaku Akan Berkoerasi Dengan Behavior Kita Sebagai Human So Stay Human Tetaplah Menjadi Human Tetaplah Menjadi Manusia Tetaplah Waras Tetaplah Menjadi Pribadi Pribadi Yang Unik Dan Menarik Dan Selalu Kebahkan Kebaikan Bagi Orang Orang Di Sekitar Anda Kolika Anda Saudara Anda Teman Teman Serta Orang Yang Anda Cintai Saya Dari Surabaya Salam Sukses Dan Sehat Selalu Kita Bye 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 Tetaplah 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 Tetaplah